Salah satunya adalah ternyata kita Jakarta Bali nyampe, Alhamdulillah gitu Karena apa ya, kita juga seneng tadi kan diajakin wawancara sama temen kita juga Untuk apa ya, membudayakan bersepeda sekarang Karena kan emang kita berdua ini bersepeda banget gitu Kita kemarin punya pengalaman dari Jakarta ke Bali naik sepeda gitu Terus ngeliat fenomena sekarang banyak sekali yang bersepeda tuh seneng banget Seneng banget gitu ya Ngeliat di jalan dikit-dikit ada anak-anak kecil bersepeda gitu Ada yang satu grup anak kecil aja, ada yang sama orang tua kayak gitu Gitu deh Ikut-ikutan ini kayak di Gunderan HI itu sekarang kan Kayak komunitas gitu gak sih kalau sepeda-sepeda gitu Kak? Nah tuh kalau ditanyain ada komunitas apa enggak ya ada Tapi Kak komunitasnya itu aja enggak gitu Jadi kalau kayak dalam bersepeda pun Kita juga enggak mengeksklusifkan diri Hanya sepeda tertentu gitu Nah mau dibilangin sepeda lipat juga main Mau sepeda gunung juga main Mau sepeda grecolan atau yang main tanah juga main Yang road bike juga main Ini semua kita main sih Karena emang kita tuh seneng banget gitu dengan bersepeda Jadi gak hanya komunitas tertentu aja Nikmatnya bersepeda? Nikmatnya bersepeda Karena Sehat Ada anginnya sembriwing Bisa jalan-jalan Bisa jalan-jalan Ya itulah salah satunya adalah ternyata kita Jakarta-Bali nyampe Alhamdulillah gitu kan Itu berapa hari itu? Itu berapa lama tuh Pak? 12 hari 1266 km Berarti ada 12 kiri stop Ya Berapa itu Pak? Itu tahun lalu Lebaran tahun lalu lebih tepatnya Itu tahun ini mau adilai itu jalan-jalan lagi Tadinya udah lihat Dari Aceh kilometer 0 Sabang ke Danau Toba Cuma karena memang lagi pandemi seperti ini kan Kita akhirnya sama teman-teman Jangan deh jalan-jalan Ya atau juga sepeda Andi Sumba gitu Wartuan TNT, NCB gitu Banyak rencananya Tapi kan ya sekali lagi manusia hanya bisa berencana Kita menurut pemerintah lah Kalau pemerintah bilang jangan Beraktifitas yang Banyak di luar ya Jadi transportasi pengganti juga gak sih Kak? Jadi transportasi pengganti juga gak sih? Sangat Kadang-kadang kita pernah kayak meeting Di beberapa tempat gitu Saya temenin dia Untuk dia meeting pakai sepeda Terus apalagi itu dia rumah keluarga juga Naik sepeda Naik sepeda dari Jakarta ke PSD Jadi emang apa ya sekarang tuh Menyenangkan apalagi banyak yang Banyak yang udah menyadari itu gitu Jadi enak deh Tinggal aja nih support sistemnya jalan Maksudnya tinggal dari pemerintahnya juga Memberikan jalan udah nih kan Ada jalur sepeda Sudah ada jalur sepeda Kalau yang kamu ingin kamu tadi Di beberapa tempat Semoga ada tempat tempat mandi Eh tempat pemandian Salah lagi Tempat mandi Kamar mandi Jadi orang ke kantor Yang di kantor yang gak ada kamar mandi Dia bisa mandi kemana dulu Jadi kan sesegar Mungkin bisa jadi bisnis baru Buat teman-teman semuanya Yang lagi mikir Apa ya Bikin kamar mandi Tampak bener Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa